Saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda karena orang kalau bertanya kenapa seorang prajurit atau seorang rentara itu dekat sama Kiai sebenarnya itu sangat-sangat sederhana karena seorang prajurit itu dari muda sering dikirim ke daerah berbahaya menghadapi maut jadi kalau orang menghadapi maut itu yang dicari Kiai jadi tidak usah aneh kenapa saya merasa dekat sama NU kebetulan ya di sekitar waktu saya bertugas di Jawa Barat memang Kiai-Kiainya banyak yang NU jadi disitu secara alamiah dan ini saya kira berlaku ya Pak Panglima dan Pak Kapolri kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya tiap hari menghadapi bahaya makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu yang dicari Kiai yang Kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor karena kita tidak tahu mungkin ini saat-saat terakhir kita di dunia ini kan begitu makanya kita tapi yang tidak begitu bagus begitu kita pulang tugas selamat nah kadang-kadang yang dikunjungi bukan Kiai dulu jadi inilah fenomena kan saya tidak akan lupa berterima kasih atas pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan berkompetisi dengan tajam selama dua kali pemilihan umum begitu beliau mengajak saya saya kira saya berfikirnya itu mungkin hanya setengah jam dan saya mengatakan saya bergabung saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung dengan saya masuk ke pemerintahan dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Dodo kenapa karena kita butuh kontinuitas kita butuh komitmen keberlanjutan hal-hal yang baik investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan apakah semuanya sudah bagus tentunya tidak apakah perlu perbaikan tentunya perlu kami hanya tokoh tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh kumpulan kekuatan yang sangat besar kami merasa itu dan kami membutuhkan itu diantaranya adalah kekuatan Nadatul Ulama kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena itu strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintah beliau kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat dan kami akan membangun di atas fondasi itu ini adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri kami belajar masalah kami kumpulkan para pakar kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum tidak akan ada waktu yang terbuat dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya beliau seorang yang boleh saya katakan sangat seliti mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau tapi saya juga tidak kalah akal kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang benar tapi sampai sekalipun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar kemarin-kemarin saya masih dipanggil menahan kan sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo jadi Mas Bowo berarti harus berangkat ke sini ketemu ini jadi beliau siap benar saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau ke Jepang sekarang saya diberitakan untuk ke Timur Tengah sangat penting saya sekali lagi merasa besar besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang konsepsional jauh ke depan beliau memang pantas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan saya punya saya punya kehormatan dulu saya adalah tukang minjinnya Gus Dur benar gak Bung Sipul saksikan kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur dari Mayur sampai Jengra terima kasih Nata Tulama bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia terima kasih